Namun, setelah pertemuan demi pertemuan, hubungan kami berlanjut menjadi lebih intim. Mungkin karena sering ketemu ya? Sering ketemu... Semuanya bermula semasa aku kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya. Saat itu, aku mulai ikut bergabung dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat. 2000, umur 19. 19, 20-an lah. 19-20. Kuliah dong. Ya, di PTS Surabaya lah. Dari aktivitas sehari-hari di LSM, aku mulai mengenal para pejabat pemerintahan di kota Surabaya. Apalagi karena memang aku sendiri kan di LSM ya. Di banyak LSM. Dan LSM kan memang kecenderungannya kita akan berinteraksi dengan mereka. Dalam hal ini ya, dalam hal program, dalam hal ketika kita mengecahkan suatu permasalahan. Jadi, ya lebih sering aja ketemu sama mereka. Awalnya ketemu sama mereka di sana. Justru, kalau ketemu tuh lucu banget kalau tanya awalnya. Justru awalnya tuh mereka tuh lebih sering tak demo loh. Mereka tuh lebih sering tak demo. Mereka tuh lebih sering ketemu aku dari berawal dari kebencian. Jarang kita ketemu. Terus kemudian, saya pengen ketemu kamu untuk masalah pribadi. Jadi, enggak. Aku kan ini ya, di LSM ya. Di LSM dan di banyak aktivis mahasiswa ya. Dan memang sih saya sering ngasih ini, ngasih apa, masukan gitu. Masukan dan saran ke mereka gitu ya. Entah itu berkaitan dengan situasi di dalam kepolisian, situasi dalam pemerintahan kota, terus situasi dalam DPRD sendiri. Karena memang kan kita kan harus ya. Harus dan memang harus kita bantu masyarakat dengan jalan seperti itu. Kalau kita langsung turun ke lapangan satu persatu kan nonsens sekali gitu loh. Kita kan cuma seorang. Sedangkan mereka kan punya kebijakan dan kita tidak. Satu-satunya jalan kita memberi masukan pada mereka. Sehingga apa yang kita tawarkan berupa solusi-solusi tentang masyarakat bisa diterima sama mereka. Itu awalnya. Mungkin karena ini ya, karena tidak ingin aku ganggu jadi mereka mendekati aku gitu. Namun setelah pertemuan demi pertemuan, hubungan kami berlanjut menjadi lebih intim. Mungkin karena sering ketemu ya. Sering ketemu, sering berinteraksi. Dan itu pun kalau kita ketemu kan jarang ya ketemu di depan publik gitu. Kita ngobrol gitu, jarang. Kita justru seringnya ketemu secara pribadi. Ketemu sama pribadi, dia beserta beberapa staffnya atau dia beserta beberapa orang yang memang dekat gitu. Kita ketemunya di sana gitu. Jadi kalau ketemu di depan publik jarang. Mungkin karena itu, dan mayoritas kan kita ketemu lebih dari dua, tiga kali ya. Awalnya sih, karena kita sering telpon, seperti yang tadi aku bilang. Kita sering ngobrol, kita sering berinteraksi. Sehingga mungkin kadangpun kita ketemu bukan untuk hal kemasyarakat, tapi kadangpun kita ketemu hanya untuk permasalahan pribadi. Mereka lama-lama kan akhirnya dari sebatas kita ngobrol program, akhirnya mereka lebih sering curhat masalah pribadi. Dan aku pun juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu masuk dalam pribadi mereka. Kalau mereka mencoba mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, ya aku coba menawarkan berbagai solusi. Paling nggak membantu mereka. Terlepas dari program kemasyarakatan yang aku tawarkan, mereka malah membalasnya dengan tujuan yang tak pernah aku sangka-sangka. Banyak dari mereka yang menawarkan diri jadi pacar aku malah. Tak berhenti di situ. Ada di antara mereka yang mengaku rela meninggalkan keluarganya demi aku. Ada salah satu anggota dewan yang lucu sekali gitu loh. Mereka bercerita kalau sudah punya istri empat. Dan demi aku, mereka akan mengakhiri hubungannya sama istri-istri mereka, anggota DPRD tingkat satu. Aku menanggapi rayuan para pejabat itu hanya sebagai angin lalu saja. Walaupun akulah deni keinginan mereka, karena aku juga butuh perhatian mereka pada program kerjaku. Aku sama sekali tak mau terikat dalam status perkawinan. Sampai hari ini ya, pribadi aku, aku tagalkan. Jadi kalau memang mereka mau pacaran sama aku, selama kita saling memahami, saling ngerti, dan yang pasti tidak terikat dalam suatu status sosial, saya mau aja. Lama-kelamaan, aku memiliki hubungan dekat dengan banyak pejabat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.